Badai Milton, salah satu badai terkuat dalam sejarah Atlantik, menghantam negara bagian Florida, Amerika Serikat dengan kekuatan yang dahsyat pada 9 Oktober kemarin. Badai ini mencapai kategori 5 pada skala Safir Simpson, dengan kecepatan angin mencapai 289 km per jam. Akibatnya, lebih dari 5,9 juta warga Florida diharuskan mengungsi untuk menghindari dampak buruk yang ditimbulkan. Badai Milton menyebabkan banjir besar, pemadaman listrik, dan kerusakan properti yang signifikan di berbagai wilayah. Mengutip di beberapa sumber bahwa Gubernur Florida, Ron DeSantis, menyatakan meskipun badai ini sangat besar, skenario terburuk berhasil dihindari. Namun, badai ini tetap menewaskan sedikitnya 4 orang dan menyebabkan kerusakan parah di beberapa daerah. Para astronot di Stasiun Luar Angkasa Internasional, ISS, berhasil mengabadikan pemandangan badai ini dari luar angkasa, menunjukkan ukuran dan intensitas badai yang luar biasa. Saat ini, badai Milton bergerak menuju samudera Atlantik, namun peringatan badai tropis masih berlaku di sepanjang pesisir menuju negara bagian South Carolina. Terima kasih telah menonton!